Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Berdali tidak punya uang untuk membayar utang, Ibnu Khoir, pria 21 tahun warga Kabupaten Mesuji, nekat melakukan penjambretan. Ia menjambret mahasiswi yang sedang berboncengan sepeda motor di Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Bandar Lampung. Ibnu dan temannya Wahyu kemudian berhasil ditangkap pihak kepolisian beberapa hari setelah kejadian. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan M. Joviter Husin, wartawan Tribun Lampung yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Joviter. Halo, May. Silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi kasus penjambretan yang dilakukan tersangka Ibnu Khoir ini. Ya, untuk kronologi saya sendiri itu dilakukan oleh tersangka Ibnu pada pekan lalu. Ada pun alasan Ibnu melakukan penjambretan adalah karena terlilit hutang. Ada pun hutang tersebut berupa satu buah ponsel milik tersangka Wahyu. Nah, untuk melunasi hutang tersebut, Ibnu tega melakukan penjambretan yang dilakukan di jalan di Ponogoro. Ada pun dari aksi tersebut, tersangka Ibnu mendapatkan dua buah ponsel dari korbannya. Begitu, May. Lalu, seperti apa proses penanggapan terhadap kedua tersangka ini? Ya, pas kejadian korban melaporkan ke forestas tempat dan langsung dilakukan penjidikan. Selang berselang tiga hari dari kejadian, jajaran di Reskrim Umpolda Lampung berhasil mengamankan tersangka Wahyu dan tersangka Ibnu. Ada pun dari keterangan Wahyu, diketahui bahwa eksekutor dari penjambretan tersebut dilakukan oleh Ibnu, yang tak lain adalah teman Wahyu sendiri. Demikian, May. Baik, terima kasih, Jovita, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.